Baik Pemirsa Prinyati, Harlah, Ribuan Ansor dan Banser Kota Pekalongan menggelar apel. Ribuan anggota Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, Barisan Ansor Serbaguna, Banser Kota Pekalongan mengikuti apel kebangsaan yang digelar di lapangan Pumir Rejo, Tirto dalam rangka peringatan Harlah ke-89 tahun Gerakan Pemuda Ansor Kota Pekalongan. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Pekalongan Nur Soleh mengemukakan kegiatan ini sengaja dilakukan salah satunya untuk meningkatkan kesetiaan kepada NKRI. Di depan ribuan kader Ansor, Banser Nur Soleh mengatakan bahwa kesetiaan pada NKRI tidak bisa ditawar dengan apapun. NKRI ini didirikan salah satunya oleh para kiai yang juga pendiri jamiah Nadhatul Ulama. Dirinya menginginkan di usia ke-89 tetap meneguhkan inti daripada Gerakan Pemuda Ansor, semangat kebangsaan dan senantiasa semangat untuk mengabdikan diri kepada NUSA dan bangsa. Nur Soleh juga berpesan kepada para kadernya dimanapun berada dan dimanapun beraktifitas untuk tetap membumikan ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan selalu mentekadkan menjaga NKRI. Dari ini kami dari pimpinan Sabang Gerakan Pemuda Ansor Mata Pertarungan melaksanakan kegiatan harlah Gerakan Pemuda Ansor yang ke-89. Dalam hal ini kami memiliki harapan dan tujuan NUSA yang ke-89 ini bisa meneguhkan daripada inti Gerakan Pemuda Ansor yaitu semangat kebangsaan, semangat keagamaan dan semangat untuk senantiasa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini. Maka dari itu pesan yang kami sampaikan kepada seluruh Gerakan Pemuda Gerakan Pemuda Ansor, dimanapun berada, dimanapun anda beraktifitas untuk senantiasa membumikan ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan selalu menekadkan diri untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara tersebut di Indonesia. Untuk peserta KFM ini di Kota Pekalongan kurang lebih seribu antara Pemuda Pemuda Ansor dan Kota Pemuda Ansor. Sementara Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin mengapresiasi kegiatan peringatan harlah ke-89 Gerakan Pemuda Ansor Kota Pekalongan yang diisi dengan apel kebangsaan dan nanti juga akan ada solawatan bersama Habib Ali Zainal Abidin dan grup Rebana Azair. Alhamdulillah pemerintah Kota Pekalongan mengapresiasi terhadap Pemuda Ansor, Kota Pekalongan, Kota Pekalongan yang sudah terlengkali mengadakan kegiatan kubur untuk petangkan. Itu penting bagi generasi muda kita untuk menegukkan rasa cinta terhadap anak air dan masanya. Acara tersebut juga dihadiri jajaran Forkopimda Kota Pekalongan, Kepala Kemenang Kota Pekalongan Kasiman Mahmud Deski, Ketua PCNU Kota Pekalongan G.H.C. Mohtarom dan para Purna Ansor Bansar terdahulu, serta tamu undangan dari daerah tetangga. Dalam acara tersebut juga diberikan piagam penghargaan dan jaket kepada para Purna Ansor Bansar sebagai bentuk ucapan terima kasih dari GP Ansor Kota Pekalongan kepada para pendahulunya.